Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi balik sama Ofik Ofik Di VikCip, Ofik NyiCip Sampai Kenyan Sikat coy VikCip NyiCip Sampai Kenyan Enak 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 Salam Puliner Nusantara Nah, hari ini Aku seneng banget karena aku mau Diajak makan sama vokalisku Inilah dia Hah? Vik mau mana? Nah, langsung aja kita panggil Inilah dia, sang vokalis saya Suaranya menurut banget Yaitu Nis Wahab Udah datang kamu, gila Aduh Udah nunggu dari tadi loh Aku udah lapar Udah lapar? Iya, udah lapar Ini tempat apa disini? Kok kamu ngajakin aku untuk makan siang disini? Nah, ini tuh adalah tempat yang komplit banget pokoknya ya Disini spacenya ada buat working space Ada kafe Kafe Ada kantinnya juga Makanannya juga Makanannya enak enak Ada jajanan jadul Terus juga ada lapangan di belakang Pengen latihan viola Dan pastinya tempatku ngajar juga Oh, jadi kamu punya sinis Wahab ini punya kursus vokal Vokal kursus Namanya Pitch Vokal World Yes Di belakang studionya Studionya ada di belakang Tadi dia tuh tempat makannya enak mas Makannya keluar dari sini Dia tuh ada rawon sama mie kuah acar Seperti apa? Langsung aja yuk kita let's go Ayo mis Hahaha Nah, ini tempatnya Nis Iya, disini nih Rawon Macan Nah, disini ada Ih, Bu May Hahaha Bu, permisi Tidakkah saya ofik Bu Oh, iya Saya disuruh Diajak Nisani untuk nyobain Rawonnya dan juga ada mie Mie kuah acar Iya Dari kapan sih Bu? Ini kok bikin jualan Maju lagi dikit Bu Dari kapan nih Bu? Jualan rawon ini atau mie kuah acarnya nih? Ya, dari tahun 2019 Oh, 2019 Oh Kurang lebih udah 2 tahun ya Udah 2 tahun ya Tapi memang Ibu sebelumnya Punya resep itu sendiri atau gimana tuh Bu? Iya, ini resep dari mertua Oh, resep turun-turun murun ya? Iya Oke, akhirnya punya ide untuk bikin ini Iya Seperti apa rasanya nih? Harus, harus, harus coba Bu, saya pesan ya satu ya Iya, baik Sama rawonnya Terus ada apa lagi Bu? Menuhnya Bu Menuhnya ada rawon Sotokoyang Sotokoyang Kemudian ada ayam geprek Ayam geprek Ayam kermes Ayam kermes Kalau nggak mau makanan berat Ada batagor Batagor Siomai Dan mie kuah acar Mie kuah acar Apa minumannya? Minumannya ada es timun Es timun? Iya, es telah si nipis Es telah si nipis Oh, oke Mau wedangan juga ada Wedangan apa? Ada Wedang Uwo Wedang Uwo Wedang Setang Oke Wedang Rosella Wedang Jahe Serai Kayaknya es timun sama es selasif Selasif Mantap ya Bu, saya pesan itu ya Bu Iya Saya pesan itu semuanya satu-satu Iya Saya tunggu di sana Bu ya Makasih Ibu Terima kasih Hei 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 Bersak Yang Gampang Orang Bersambung Orang Pada Pada Anggilan Bersambung Penjuan mau makanannya? Aduh, banyak banget. Gila. Ini karena kamu yang sering nongkrong di sini, karena akhirnya ternyata studiomu di sini tuh nih juga. Iya, studio tempat-tempat ngajar aku ada di belakang. Jadi teman-teman, Nis Wahab ini juga punya les kursus vokal, vokal kursus namanya? Pitch Vocal Work. Nah, yang ada di belakang? Iya, studionya ada di belakang sana. Oke. Dan di bagian depannya ada kafe, terus juga ada rawon. Ini salah satu yang spesial menunya di sini tuh rawon. Oh, depan tuh kafe kopi-kopian? Kopi-kopian. Terus belakang di sini kayak kantin lah ya. Kantin, ya. Dan ada jajanan-jajanan jadulnya juga. Cafe-nya namanya Slow Rock. Slow Rock Cafe. Ini warungnya ini? Namanya Rawon Macan. Rawon Macan. Tapi tempatnya namanya Animalika. Iya. Seni dan kuliner. Iya. Mantep banget ya. Karena banyak banget di sini ya. Iya. Ada working space-nya juga. Iya, ada working space. Ada kantor foto juga ya. Iya, ada studio foto di belakangnya. Iya, ada studio foto. Iya. Lalu cuma ada futsal tapi sekarang udah jadiin apa? Tempat latihan Aikido dan juga sanggar untuk anak-anak latihan biola juga di belakang. Oh gitu. Pembelit banget nih memang. Pembelit banget. Yang punya seniman banget ya. Iya, seniman banget nih. Mas siapa namanya? Mas Ignas. Mas Ignas. Tapi lagi bertugas memfoto hewan-hewan di situ Bondo saat ini. Oh, Mas Ignas tuh seorang fotografer hewan? Iya. Animal itu. Iya. Oh, lagi di sudut. Oke, Nis. Apa aja nih tadi Nis? Kita udah pesen batagor. Iya, ada batagor. Somai. Somai. Terus ayam goreng. Ayam goreng kremes. Kremes. Dan ini rawan macan. Nah, ini signature-nya nih. Dan juga mie kuah acar. Dan ini minumannya? Iya. Ini ada selasi? Iya, selasi. Ini ada es timun serut. Iya, timun serut. Dan kopi-kopinya yang dari selorok itu ya? Iya, benar. Nih, tadi kita pesen ini. Oh, ini produk baru nih, Kak. Oh, ini produk baru. Mereka tadi bilang, ini yang lagi baluk luar. Jadi kopi botolan. Ini kan kopi susu ya, distortion in metal zone. Namanya memang nama-nama ini ya? Iya, nama-nama musiknya. Ini efek gitu-gitu loh di samping. Iya, ada efeknya gitu. Dan ini kopinya tadi aku pesen yang Queen ya? Iya, Queen Coffee. Queen Coffee. Yang kamu? Halloween Choco. Halloween Choco. Nama band. Nama band. Ada Kiss. Iya. Ada ACDC. Iya. Lengkap banget. Beatles. Banyaknya lah ah. Nama-nama kopi semua. Nah, langsung aja kita mau cobain cicipin ini, Nis. Yuk, kita cicip. Nah, ini aku mau cicipin yang rawon macannya dulu nih. Oke. Aku jadi akan se-haw. Se-haw macan. Se-haw macan. Uh, dagingnya tebel-tebel ya? Iya, banyak loh. Uh, dagingnya kotak-kotak loh. Nih, lihat ini. Terus ada telur asinnya juga nih. Ada telur asin juga nih. Ada telur asin juga nih. Aku cobain dagingnya sama kuahnya dulu nih. Oke. Uh, gile-gile. Ayo Nis, bareng-bareng Nis. Yuk. Ayo. Kita coba. Aku icip juga. Dagingnya. Ya Allah. Hmm, satu, dua, tiga. Dua, tiga. Sikacoy. Bye. Hmm. 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 Sek, sek, sek. Kuahnya ini kurang. Hmm. Hmm. Memang kak. Kental ya dia ya bumbunya ya. Iya. Buri banget. Ya. Kalau, karena aku orang Jawa Timur ya. Hmm. Hmm. Menurutku ini salah satu rawon yang cukup mendekati keotentikan rawon Jawa Timur. Hmm. Dari Jawa Timur. Iya. Dari kuahnya. Bener, bener. Padahal di Jogja ya ini. Iya. Nah, jarang soalnya nemu rawon di Jogja yang emang sedap, enak, terus nggak manis ya. Sebaliknya untuk di Jalan Kaliurang ini ya. Iya. Di Jalan Kaliurang ini, agak susah dapetin rawon kayaknya. Hmm, hmm, hmm. Dari sini, enak. Enak. Di sini. Walaupun dagingnya kurang begitu lembut ya. Iya, iya. Cuman kuahnya sih. Kuahnya enak banget seger. Iya. Tuh, belum. Pake toge-nya, pake ini-nya, ya kan. Terus ini ada sambalnya juga nih. Hmm. Oh, iya ada sambalnya. Oke. Oke, lanjut. Kita cobain ini dulu kayaknya nih. Ya, mie kuah acarnya ya. Ini menarik. Ini asyat banget nih, menarik banget. Kita geser dulu. Aku baru tau nih ada menu gini nih. Iya, iya. Ini menu, salah satu menu andalan sini juga katanya. Iya, iya. Mie kuah, teman-teman mungkin kalau tau ini ya, bayangannya kayak kuahnya tuh kayak kuah pempek katanya. Oh gitu. Nah, makanya kita coba ya. Mie kuah acar dan harus pake timun gini. Oke. Coba. Sikat coy. Coy. Aku juga coba ya. Hmm. Hmm. Iya ya, kayak pempek ya. Hmm. Yuk. Ini the best. Enak loh. Seger. Best ini. Hmm. Jarang banget aku nemuin. Sumpah. Dia ada apa aja nih? Ada tahu. Tahu. Ada kacang merah. Ya kan? Kacang tanah. Kacang tanah. Timun. Toge. Enak loh. Ada seledri. Dan juga ada mie kuning. Dan ini tuh kuahnya nggak terlalu manis kak. Betul, betul. Aku pikir bakalan yang manis. Manis banget gue. Kayak kuah cuka banget gue. Enggak ternyata nggak enak. Seger loh. Ini kalo dicampur sambel. Nampol. Sambel ini kali ya? Coba ya. Coba. Kacang tanah. Kamu suka pances bahaya timis? Iya lumayan. Pances kan. Coba ya kalo kasih sambel ya. Oh, kuahnya nampol banget. Sumpah. Enak loh. Seger banget kuahnya. Enak. Untuk siang-siang gitu. Aduh enak banget ini. Mau mendung-mendung kayak gini kan? Hmm. Hmm. Enak. Serius, serius. Aku baru tahu menu ini. Hahaha. Padahal udah sering aja. Besok aku harus pesen nih. Nek. Oeh. Buat ayam kremesnya nih. Hmm. Empuk banget nih. Uduh, uduh, uduh. Udah kremesnya nih. Hmm. Hmm. Empuk banget loh ayamnya juga. Hmm. Iya nggak sih? Kayak. Coba ya. Ini harus dicocor pake sambel yang ini ya? Sambel nih. Sambel bawangnya. Sikat coy. Enak ya. Ya empuk banget. Empuk banget. Empuk banget. Bubunya dia merasap banget nih. Kayak ada kunyit-kunyitnya di situ. Iya, iya. Rasa banget. Mantap. Mantap nih. Hmm. Oke. Hausnya aku aku coba ini. Iya. Kita mau cobain minum dulu ya. Haus. Haus. Nis, sambil ngobrol-ngobrol Nis. Iya. Seger banget nih. Seger. Hmm. Ceritain sedikit dong tentang awal karir Nis Wahab. Awal karir. Kalau teman-teman yang belum tau kita ini satu kampus gitu. Aku tau banget. Dia ini tau banget aku. Tapi yang belum tau biar lebih tau lagi gitu. Awal karir di Jogja maksudnya? Atau.. Awal karir akhirnya kok Nis Wahab di Jogja. Akhirnya. Oke. Seorang singer gitu-gitu. Kalau nyanyi emang aku udah dari kecil sih Kak. Maksudnya aku ikut kompetisi-kompetisi gitu kan awalnya. Terus sampai akhirnya aku pindah ke Jogja karena mau kuliah waktu itu. Kuliah. Diisi ya. Aslimu mana berarti? Malang. Pastinya Malang. Terus. Akhirnya aku disini ikut audisi kayak Indonesian Idol. Terus ikut kompetisi kayak Bintang Radio. Dan berlanjut. Tapi dari kecil juga sering tuh. Iya sering gitu. Tapi mungkin setelah pindah ke Jogja. Pintu untuk melebarkan sayap ke kompetisi yang internasional. Nasional tuh lebih. Lebih lebar lagi. Iya iya iya. Nah terus baru bener-bener aktif. Nulis karya sendiri itu tahun 2019 sih. Oh 2019? Iya baru-baru 2019. Baru memberanikan diri untuk ngeluarin single pertama. Terus. Nulis lirik. Nah. Kalau sebelumnya kan emang nge-band biasanya. Tapi kalau yang. Bawain lagu orang biasanya. Iya biasanya gitu. Tapi 2019 emang bener-bener aku beranikan diri untuk. Aku. Nyanyi laguku sendiri. Single pertama itu apa? Patah Dalam Genggaman. Oh iya Patah Dalam Genggaman. Eh itu single pertama ya? Itu single pertama. Yang terbaru. Sederhana itu. Sederhana. Sederhana itu Cinta Kita. Itu sebenernya aku kayak remake juga sih. Terus sebelumnya itu kan lagunya Mas. Jay Afrisando ya. Dengan bandnya Gatra Wardaya. Terus karena udah lama banget. Aku nyanyiin lagi. Oh. Di remake ulang. Di remake ulang. Tapi pas yang di Indonesian Idol kamu masuk berapa besar tuh? Waktu itu aku. 2012 gak sih? 2012. Waktu itu aku masuk sampai 27 besar. 27 besar? Ya. Perwakilan Jogja. Ya. Wuh. Udah pada lupa kali. Berat loh itu. Dulu apa sih? Iya. Ya nanti. Fotonya tak abis sih ya. Editorku. Coba cari foto di Swap yang 2012. Sini ya. Itu dulu kamu. Lolos tuh nyanyi lagu apa nih sih? Dulu. Some people bukan sih? Hah? Some people. Oh no no no. Bukan. Aku waktu audisi di eliminasi satu tuh aku bawain lagunya. Reza Artamevia yang berharap tak berpisah. Oh. Coba sedikit dong. Sedikit sedikit. Raffi aja. Raffi aja. Izinkan aku. Untuk terakhir kalinya. Semalam saja bersamamu. Mengenang asmara kita. Dan. Ah kayak didaksel. Harus gua gelas. Dan ini. Kita berdua tuh bikin ini. Bikin single. Iya betul. Di Big Project featuring Miss Wahal. Yes. Jujurlah kamu datang kamu hilang. Udah pada dengerin belum? Ya belum dengerin dulu dong. Itu udah ada di platform digital manapun ya. Di Youtube. Video clipnya juga ada di Youtubeku. Kamu datang. Kamu ketik aja. Kamu datang kamu hilang. Ah pasti muncul langsung. Kamu datang kamu hilang. Kamu pergi tanpa bilang. Kamu sayang jarang bilang. Aku rindu namun terhalang. Yes. Next. Ya. Apa nih? Single kedua nih ya. Nanti kita pikirkan ya. Oke boleh boleh boleh. Guys kita lanjut makan lagi. Ya kita lanjut makan dulu. Oh jadi awal-awal gitu ya Nisha? Ya awalnya kayak gitu. Akhirnya kamu ini ya. Apa? Tereliminasi di babak ke-20 berarti ya? Itu waktu mau masuk babak workshop. Aku sudah. Ya gak lanjutkan. Dari 27 diambil. Hah? Sama-sama tereliminasinya 27. Yura Yunita? Ya. Wah. Tapi mungkin beda nasib dia dulu. Ya rezekinya dulu. Ada aja. Masih sering di MD-man gak? Ah? Udah lupa kali ya. Terakhir kali. Terakhir kali BBM-an itu waktu dia. BBM-an. Tau banget ya. Waktu dia lagi promo album pertamanya Balada Sirkus. Lagi promo di Pramanan Jazz kalau gak salah. Iya. Terus abis itu kita udah lost contact. Ya mudah-mudahan. Suatu saat. Iya. Bisa bareng lagi kan? Bisa bareng lagi. Mantap-mantap. Yura Yunita. Ternyata Yura Yunita juga. Iya. Bareng-bareng. Kan Yura bareng aku. Gitu-gitu ya? Iya. Oke sambil nyobain. Ini Batagornya nih. Iya Batagornya. Oke. Lalu mau makan yang mana? Aku mau coba shomeya. Coba-nya? Nah karena tadi udah coba. Kalau Batagor aku udah sering pesen sih. Di sini memang salah satu favorit. Dan ini aku juga suka banget shomey-nya. Kalau lagi pengen makan yang kukus-kukusan. Sebedenya juga sering makan Batagor berarti ya? Berapa bulan? Mau 8 bulan. 8 bulan. Ini lancar ya. Amin. Yuk. Start coy. Bumbunya kental. Bumbunya kental. Rasanya bener-bener mamang-mamang globak banget. Iya. Dan murah loh. Segini cuma 8 ribu. Tapi tempatnya asing. Rasanya enak. Harganya murah. Harganya murah. Ini sih the best sih. Aku seneng banget nih. Miko acarnya. Makanya Miko acar sih dasar banget. Perpaduannya mantep banget. Kita mau eh cobain ini dulu aku deh. Iya iya iya. Kopinya nih. Kopi dari slow rock. Slow rock. Queen. Queen coffee. Ini karena aku nggak boleh minum kopi ya. Aku jadinya pesan coklat. Coklat ya. Halloween coklat. Halloween choco. Halloween coklat. Oh ini ada sedotan ya. Uh. Enak ya. Ini enak ini. Kayak ada aroma-aroma apanya ya ini. Rumnya. Rum ya. Kayak ada aroma-aroma rumnya. Iya. Kopinya yang asem gitu apa yang pahit. Yang pahit. Yang pahit. Oh robusta berarti dia. Terus ini juga ada minuman praktisnya dia. Botol. Distortion. Distortion. Slow rock. Harganya berapa nih segini nih. Nanti kita lihat. Nanti kita lihat di harganya. Uh. Oke coy. Kita lanjut lagi masih di Fit Chip. Of Fit New Chip. Sampai kenyang. Tago malay. Oh vontade. Eh sembiakanan. J kasip. brush. Poor. Tiger. Jesus Halo. Raad. Udah selesai, udah kenyang banget Udah kenyang banget, berapa piring nih kita Miss, thank you banget ya Udah merekomendasikan tempat ini Sama-sama Keren banget tempatnya asik Dan juga makanannya enak-enak Jadi teman-teman wajib kesini Jangan lupa untuk like, subscribe, main komen di bawah Tempat mana lagi yang wajib Ofik kicipin dan datengin Untuk jadi referensi buat teman-teman kulineran di Jogja dan sekitarnya Dan jangan lupa juga untuk follow instagramnya Ofik Ork Efek Dan juga Miss Wahab Dan juga jangan lupa nyalain tombol loncengnya Biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya Terima kasih udah nonton sampai habis Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya Salam Vik Cip, Nyi Cip, Sampai Kenyang Dadah Nah buat kalian semua yang seneng kulineran Tanpa lagi kenal makan enak-enak-enak Langsung aja follow instagramku Ofik Okepik Dan juga subscribe youtube-nya Ofik Okepik Dijamin kalian langsung niler makanan-makanan Nusantara Pastinya kita akan bahas konten-konten kuliner Nusantara Dan sebetul bisa kemanca negara Amin Makanya langsung aja subscribe, like, and comment Dan juga nyalain tombol loncengnya Biar kalian tidak ketinggalan video-video Ofik berikutnya Salam Kuliner Nusantara